Salah seorang mantan buruh pabrik korban PHK harus rela beralih profesi dan membuka usaha budi daya kelinci karena himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Saat warga desa Kemang Kabupaten Bogor sejak 8 bulan silam telah menekuni usaha budi daya kelinci hias lantaran sulit mencari lapangan pekerjaan. Berawal dari mencoba budi daya kelinci saat hanya beternak 6 ekor jantan dan betina. Namun setelah beberapa bulan kemudian usahanya berkembang dan sekarang sudah memiliki ratusan ekor kelinci berbagai jenis seperti Fujilob, Rex, Holland, dan Netherland. Dan dijual dengan harga yang bervariatif mulai dari 100 ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan jenisnya. Kelinci kini menjadi hewan peliharaan terpopuler di masa pandemi dan banyak diminati masyarakat mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Sementara untuk pemasaran kelinci sendiri dijual melalui media sosial atau online. Bahkan saat ini sudah banyak didatangi oleh konsumen dari Jabodetabek. Saya sengaja ke sini kebetulan lihat di online di Kemang Paru ini ada ternak kelinci. Makanya ya saya penasaran bisa coba datang ke sini. Ya kebetulan ada kelinci jenisku jilat dan sekarang kan kelinci lagi ngetok nih. Jadi saya penasaran lah jenisku jilatku kayak gimana. Kalau yang kecil ini, tadi saya 150-an bayar sama penjualnya. Ini hampir 7 bulan semenjak ada COVID dan saya berinisiatif membutuhkan kelinci karena gampang meliharanya, mudah dan cara perawatannya. Kelinci di sini ada jenis puji lok, kolan, sama lokal, nederland, sama rek dan berpariasa harganya. Dari harga 150 sampai harga 1.500.000. Ini dijualnya kemana aja? Dijualnya saya lewat online ada yang dari Serpong, dari Tandurang, ada dari macam-macam wilayah lah. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Sohanda Abrizi melaporkan.